Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya Oke, seperti bisa pada video kali ini Aku akan memberikan sebuah reading mingguan Untuk jodoh kalian Jodoh Leo, Sun, Moon, dan Rising Untuk per-ready dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2022 Oke, reading kali ini Akan difokuskan ke dalam segi asmara Untuk single dan couple Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu Masing-masing ya Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini Sebentar ya Oke Oke Oke, Leo Sekarang kita mulai Yang pertama ada kartu The High Priestess Terus Ace of Wands Page of Pentacles Knight of Wands Page of Cups Delapan cawan Delapan tongkat Dan terakhir Empat pedang Dan tema utamamu minggu ini Kartunya Knight of Swords Oke, by the way Di bawahnya ada kartu 10 tongkat nih Ten of Wands Jadi artinya, Leo Ada beberapa dari kalian Untuk minggu ini Mungkin lagi tertekan sekali Dalam hubungan asmara ya Jadi hatimu itu lagi tertekan Dan merasa berat minggu ini, Leo Ya Sangat sarankan untuk hati-hati Terutama bagi yang lagi couple Jadi sini kan itu lagi merasa berat Ketika mencintai seseorang Merasa berat untuk melangkah maju ke depan Merasa berat ketika ingin mengambil Keputusan yang terbaik Di antara kalian berdua Jadi mungkin ada suatu hal yang terjadi Akhir-akhir nih Yang telah menguras energimu ya Misalnya mungkin ada yang baru saja Mengalami konflik dengan pasangan ya Bisa juga mungkin lagi merasa tertekan Ya Merasa ada semacam halangan berat Ketika ingin maju mencintai orang tersebut Jadi Sepertinya tekanan tersebut Masih berlanjut energinya Untuk minggu ini, Leo Ya Jadi hatimu itu lagi mudah tertekan Tertekan ketika ingin maju Mencintai orang tersebut Bagian lain mungkin lagi tertekan Ketika ingin mengambil Keputusan yang penting Di antara kalian berdua Ya Apalagi lihat di bawahnya Kartu The Hangman Jadi ceritanya mungkin Minggu ini kan itu masih menunggu Sebuah kepastian Dan kejelasan dari seseorang Ya Kartu ini melambatkan proses penantian Jadi kan ada Ada beberapa dari kalian Mungkin masih menunggu nih Kapan kira-kira dia itu Bisa memberikan kepastian Cintanya kepada dirimu Jadi banyak hal yang belum pasti Minggu ini Jadi otomatis semuanya itu Nantinya akan membuat kalian Sangat tertekan Dan merasa berat Untuk melangkah maju ke depan Dengan kombinasi kedua Kartu ini Ya Di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles Dan lima tongkat Oke Jadi ceritanya Leo Beberapa dari kalian Akhir-akhir ini mungkin baru saja Mengalami semacam argumen Ataupun perbedaan pendapat Dengan seseorang Terutama yang lagi couple Ya lima tongkat Mungkin ada semacam konflik kecil Ya beda pendapat Di antara kalian berdua Yang perlu diselesaikan masalahnya Bagian lain mungkin ada semacam Dilema cinta juga disini Lima tongkat Ya Jadi mungkin Kan itu baru saja mengalami dilema batin Dilema cinta ya Lagi pusing banget nih Ketika harus memilih Sebuah keputusan yang terbaik Dalam hubungan asmara Ya Sehingga otomatis disini Kan itu lagi bergerak Dengan pelan-pelan Leo Knight of Pentacles Jadi pelan-pelan Ketika ingin mengambil keputusan Pelan-pelan Ketika ingin mengejar Tujuan cintamu Dikarenakan apa? Dikarenakan ada semacam Dilema cinta Yang baru saja Kamu alami Akhir-akhir ini Ya Oke Jadi intinya Dengan kartu 10 tongkat Aku lihat memang minggu ini Hatim itu lagi gampang tertekan Lagi merasa berat nih intinya Merasa berat ketika ingin mencintai seseorang Merasa berat untuk PDKT misalnya Ya Merasa berat untuk mengambil keputusan yang terbaik Dalam hubungan cinta Ya Dan lihat tema utamamu Utamamu minggu ini kartunya Knight of Swords Jadi artinya secara umum Sebagian besar dari kalian Minggu ini mungkin akan bergerak dengan sangat cepat Leo Ya Cepat dalam berpikir Cepat dalam mengambil keputusan Cepat dalam berasumsi misalnya Dan lain sebagainya Jadi ada kecenderungan Kan itu akan bergerak Bergerak dengan sangat cepat minggu ini Untuk mengejar target dan tujuan cintamu Masing-masing Ya Ini berlaku untuk single dan couple Seperti apa Misalnya mungkin ada yang lagi Lagi ingin bergerak cepat Untuk PDKT dengan dia Mungkin kan itu lagi buru-buru nih Untuk mendapatkan hati seseorang Yang kamu sukai selama ini Bagian lain mungkin lagi bergerak dengan sangat cepat Untuk berbicara dengan pasangan Ya Untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi Di antarakan berdua misalnya Soalnya tadi di bawah ada kartu 5 tongkat kan Kan itu baru saja mengalami semacam konflik Akhir-akhir nih Mungkin minggu ini kan itu lagi berusaha Untuk mendereskan masalah tersebut Dengan gerakan cepat Dengan pergerakan cepat Dengan kartu Knight of Swords Sebagai tema utama Ya Jadi sangat sarankan Untuk hati-hati Ya Jangan buru-buru Pertimbangkan semuanya Sebelum bergerak Maju ke depan Agar kalian itu tidak salah langkah Leo Untuk minggu ini Ya Oke Sekarang kita lanjut Jadi reading kali ini Akan dibagi menjadi dua bagian Awal minggu Dan di akhir minggu Oke kita mulai dari awal minggu ya Yang pertama Ada kartu The High Priestess Ace of Wands Page of Cups Dan delapan cawan Jadi ada yang lagi berhubungan Dengan bintang Pisces Ya Oke jadi ceritanya Leo Di awal minggu memang ada semangat baru nih Cukup bagus energinya Jadi semangatmu itu Tiba-tiba pulih kembali Jadi ada semacam motivasi baru Untuk mengejar tujuan cintamu Masing-masing Dan disini kan itu akan bergerak Dengan sangat Dengan sangat pasif Di awal minggu The High Priestess Jadi perlu untuk lebih mendengarkan intuisimu Intuisimu lagi bagus banget Leo di awal minggu Ya Perlu untuk mendengarkan feeling dan intuisimu Ketika mengambil keputusan Dalam hubungan cinta Agar kalian itu tidak salah langkah Jadi aku ini memang ada semangat baru Semangat untuk mencintai seseorang Ya Semangat untuk PDKT Semangat untuk memperbaiki hubungan Dan lain sebagainya Di awal minggu nanti Ya Sesuai dengan tema utamamu Minggu ini kartunya Night of Swords Jadi artinya di awal minggu Kalian itu akan bergerak dengan sangat cepat Cepat dalam berpikir Cepat dalam mengambil keputusan Cepat dalam bergerak Untuk mencintai seseorang Jadi ada pergerakan cepat intinya Soalnya kalian itu lagi semangat baru nih Ace of Wands Leo Ya Jadi semangatmu itu tiba-tiba pulih kembali Semangat untuk mengejar tujuan cintamu Masing-masing Ya Dan di bawahnya ada kartu Page of Cups Dan Delapan Cawan Jadi artinya di awal minggu Ada juga yang lagi sibuk Untuk lebih serius Memikirkan Memikirkan Masa depan Di antara Klaim berdua Delapan Cawan Ya Jadi pandanganmu itu lagi lurus ke depan Ya Tidak ingin melihat ke belakang lagi Lagi cenderung Ingin memulai lembaran baru Ya Fokus untuk melangkah maju Ke arah yang lebih baik Ada juga yang mungkin Lagi serius banget Untuk memikirkan soal pernikahan Misalnya Ya Lagi serius untuk lebih Mencintai seseorang Lagi serius untuk PDKT Dan lain-lain Jadi intinya ada rencana penting Mengenai masa depan Dalam hubungan cinta Yang sedang kamu pikirkan Leo Di awal minggu Jadi Otomatis gunakan Intuisimu Intuisimu lagi bagus banget loh Leo di awal minggu Di sini ada kartu The High Priestess Dan Page of Cups Jadi perlu untuk Lebih mendengarkan Feeling dan intuisimu Ketika ingin Merencanakan Sesuatu hal Dalam hubungan cinta Terutama di awal minggu Ya Sekarang kita lihat Energinu di akhir minggu Ada kartu Page of Pentecost Knight of Wands 8 tongkat Dan 4 pedang Oke jadi Certanya Leo Di akhir minggu Kan tuh lagi penuh Dengan antusias Ya Knight of Wands Lagi sangat Energic sekali Ya Ada semangat Lebih disini Semangat untuk Mencinta seseorang Semangat untuk PDKT Semangat untuk Menjalin hubungan Dan lain-lain Dan disini kan tuh Lagi butuh waktu juga Untuk belajar ulang Dengan waktu Page of Pentecost Kartu ini Melambangkan Proses pelajar Leo Jadi ada Beberapa hal Yang perlu kamu pelajari Lebih lanjut Sebelum maju Mencintai orang tersebut Misalnya mungkin Lagi mempelajari Karakter keperibadian Seseorang Lagi mempelajari Rencanamu sendiri Lagi mempelajari Keputusan yang ingin Kamu ambil Dan lain-lain Jadi bagi kamu Yang lagi mengejar tujuan Disarankan Memang di akhir minggu Pelan-pelan saja Pelajari dulu Gali informasi Yang kamu butuhkan Pelajari semuanya Sebelum mengejar Hati seseorang Terutama di akhir minggu Ya soalnya Kamu itu Ada kecimbungan Akan bergerak Dengan sangat cepat Dengan kartu Knight of Swords Sebagai tema utama Ya mungkin Lagi mengambil Keputusan yang sangat cepat Di antara Kedua Yang bisa juga Mungkin lagi Berasumsi Tiba-tiba Mengambil Asumsi yang sangat cepat Terhadap Pasanganmu sendiri Di akhir minggu Jadi gunakan waktu Untuk mempelajari Semuanya Lebih dalam Sebelum Mengambil Sebuah Asumsi Dan kesimpulan Di akhir Minggu Nanti Ya Di bawahnya Ada kartu 8 tongkat Dan 4 pedang Jadi artinya Di akhir minggu Kan itu Lagi butuh Waktu juga Yang agak lama Sebelum bisa Berkomunikasi Dengan orang tersebut 8 tongkat Ya Mungkin hatimu Lagi kurang Siap Leo Di akhir minggu Ya Jadi banyak hal Yang perlu Kamu pikirkan Kamu pertimbangkan Lebih dalam Sebelum Maju Berbicara Dengan orang Yang kamu sukai Ya Misalnya mungkin Kan itu Dengan seseorang Lagi butuh Waktu Sebelum bisa Berkomunikasi Dengan pasangan Lagi butuh Waktu Untuk berpikir Lebih dalam Sebelum Menyampaikan Keinginanmu Di hadapan Seseorang Ini akan terjadi Di akhir minggu Soalnya ada kartu 4 pedang Disini kan itu Lagi butuh Waktu untuk Planning semuanya Leo Ya Lagi butuh Waktu untuk Memikirkan Lebih dalam Sebelum Mulai berkomunikasi Dengan orang tersebut 8 tongkat Ya Soalnya kenapa Hatimu itu Lagi berat sekali Leo Minggu ini 10 tongkat Jadi merasa berat Dan tertekan Ketika ingin Mengambil keputusan Yang terbaik Di antara Kami berdua Walaupun memang Tema utamamu Minggu ini Kartunya Nine of Swords Jadi ada kecenderungan Minggu ini Kan itu akan bergerak Dan yang sangat cepat Cepat dalam berpikir Cepat dalam Mengambil keputusan Cepat dalam Berasumsi Terhadap seseorang Dan lain-lain Ya Jadi sangat sarankan Minggu ini Untuk pelan-pelan saja Apalagi Terutama di akhir minggu Gunakan waktu Untuk mempelajari Uang semuanya Ya Dan keputusan yang penting Dalam hubungan cinta Ya Oke teman-teman Sekitu dulu Untuk readingnya Semoga readingnya Bermanfaat Ya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Untuk subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Bye-bye